Intro Sebuah bol 40 kg terbuat dari beton ditarik secara horizontal melalui tali oleh gaya 200 N yang membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap permukaan lantai Polok bergerak lurus dipercepat ke kanan Pertanyaannya adalah, berapa kabar cepatan dari balok A pada permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3? Baiklah, tahap pertama adalah membuat sistem koordinat Anggap saja permukaan lantai sebagai sumbu X dan garis vertikal merupakan sumbu Y Tahap selanjutnya adalah identifikasi semua gaya yang bekerja pada balok Gaya gravitasi W, arahnya menuju ke bawah atau pusat bumi Gaya normal N, arahnya normal terhadap permukaan lantai Gaya gesek FK, arahnya adalah berlawanan arah terhadap arah dari pergerakan balok atau ke kiri Gaya tegangan tali D, arahnya sesuai dengan garis tali Tali merupakan benda yang dapat mentransmisikan gaya Pada kasus ini, gaya yang ditransmisikan adalah gaya eksternal F Vektor F ini bisa teori menjadi vektor komponen pada sumbu X dan sumbu Y Fx dan Fy Dimana Fx adalah F cos beta dan Fy sama dengan F sin beta Nah, vektor Fx dan Fy ini dapat mengwakili vektor F Beberapa gaya yang bekerja pada objek yang sama memiliki resultan gaya Resultan gaya merupakan besaran vektor memiliki beberapa komponen vektor Komponen vektor pada sumbu X, Frx Dan komponen vektor pada sumbu Y, Fy Tab selanjutnya adalah menghitung nilai Frx dan Fy Menggunakan hukum Newton ketiga dan konsep vektor Fry sama dengan Mi F sin beta plus n minus W sama dengan Mi Balok tidak bergerak dalam arah vertikal, maka Ay sama dengan 0 Dan nilai W adalah Mi F sin beta plus n minus Mi sama dengan 0 Ini merupakan persamaan 1 Frx sama dengan Max F cos beta minus Fk sama dengan Max Fk adalah Miuk N F cos beta minus Miuk N sama dengan Max Ini merupakan persamaan 2 Mensebutisikan nilai N dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2 Nilai Ax adalah F cos beta minus Miuk K dikali Mg minus F sin beta per M Inilah persebutan balok dalam arah horizontal atau sumbu X Pada permukaan licin, nilai Miuk adalah 0 Ax sama dengan F cos beta per M Tab selanjutnya adalah identifikasi Masa balok M sama dengan 40 kg Koefisien gesek juga sama dengan 0,3 Gaya eksternal F sama dengan 200 N Pilih beta adalah 37 derajat Sekarang kita bisa menghitung nilai Ax Pada permukaan kasar, Ax adalah 1,9 meter per second kuadrat Pada permukaan licin, Ax adalah 4 meter per second kuadrat Ketanyaan selanjutnya adalah Berapakah jarak yang ditempuh oleh balok setelah 3 titik kemudian Asumisikan bahwa balok pada mulanya dalam kondisi diam Sehingga V0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 0 Menggunakan persamaan kinematika gerak X sama dengan X0 plus V0 T plus dengan AX T kuadrat Memasukkan nilai X0, V0 T dan AX X sama dengan 8,55 meter Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran Terkait penggunaan hukum Newton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!